Halo semuanya, selamat datang di youtube aku, Mia Diana Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai konten kreator bernama Oslo yang dihujat netizen karena menyebut Tiara Andi ini terkenal gara-gara Ivan Gunawan guys Nah penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya sini-sini merapat, kumpul disini ya guys Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya Terima kasih Jadi guys, baru-baru ini salah satu konten kreator bernama Oslo mendapatkan perhatian dari netizen karena perkataannya mengenai Tiara Andi ini Dirinya menyebut lagu Tiara Andi ini yang berjudul Bahaya Tahun 2021 Bisa Viral karena dipakai Ivan Gunawan untuk berkonten dulu Saat itu guys, Ivan Gunawan sendiri menjadi viral dengan lagu itu dan banyak yang meniru kontennya Nah dalam acara itu, Oslo berkata bahwa lagu berjudul Bahaya itu merupakan salah satu lagu Indonesia yang overrate Jika bukan karena ikun, lagu itu gak ada atau gak viral katanya guys Setelah itu, perkataannya pun viral dan mendapatkan hujatan dari netizen Terutama dari para penggemar Tiara Andi ini Mereka meminta Oslo untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum asal ngomong Lagu Bahaya dinilai sudah viral duluan dan sempat menjadi top 4 di Spotify Yang lain berpendapat bahwa mereka lebih mengenal lagu Bahaya daripada Oslo sendiri Dan menganggap perkataannya adalah bentuk pansos ketiara Andi ini guys Tapi ada pula yang membela opini Oslo dengan mengatakan bahwa semua orang bebas untuk berpendapat Dan beberapa juga setuju bahwa mereka tahu lagu bahaya dari kontennya Ivan Gunawan Gimana guys, menurut kalian bisa komen di kolom komentar